Menjak episode pertama, ketika aku sama Teteh ke Taman Festival Padanggalak Bali, itu emang ngeri banget. Saya seperti penari Bali, dan saya menari-nari beberapa detik. Aku dibangunkan kembali sama orang pintar itu. Nggak bisa diboongin deh kalau emang mereka itu ada gitu. Dan merasakan kehadiran mereka itu pengalaman yang benar-benar menguji nyari. Saat itu saya percaya bahwa apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan. Ya, karena aku juga nggak tahu bakal melakukan atau menginap lagi.